Halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan apa kabar semoga teman-teman dimanapun anda berada baik-baik saja bersama dengan keluarga salam hangat dari saya untuk keluarga dan kita akan berbicara soal Sintayong yang terobsesi setelah membawa Indonesia lolos ke babak delapan besar atau perempat final piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar sejak 15 April yang nantinya akan berakhir pada 3 Mei akan datang pelatih asal Korea Selatan berusia 53 tahun ini bertekad membawa juga Indonesia lolos sampai ke babak semifinal itu artinya kalau sudah berada di semifinal kita punya peluang untuk hadir lolos ke olimpiade musim panas di Paris Perancis tahun ini tapi sebelum kesana tentunya STY harus fokus konsentrasi bagaimana bisa mengatasi tim nasional U23 negaranya sendiri Korea Selatan Korsel dibawa pimpinan pelatih kepala mereka Huang Sun Hong melaju ke babak perempat final setelah menjadi juara di grup B dengan 3 kemenangan mereka tanpa terkalahkan jadi luar biasa mengalahkan Uni Emirat Arab mengalahkan China dan juga terkalahkan 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 di grup B Jepang dengan 1-0 lewat gol Kim ya di menit ke-75 untuk membuat mereka ada di atas bukan cuma itu Korea ini terbilang sangat kuat karena mereka tidak kebebolan dalam 3 pertandingan mengalahkan China dengan 2-0 sebelumnya mereka mengalahkan Uni Emirat Arab dengan 1-0 dan Jepang terakhir dengan 1-0 artinya mereka bisa memasukkan 4 gol tanpa kemasukan pertahanan mereka kuat dan ini menjadi perhatian tentunya bagi Shin Dayong dalam pertarungan dia menghadapi rekan sejawat dia yang melatih korsel Hwang Sung Hong mengusung 2 taktik dengan 4-2-3-1 dan 3-4-3 atau sama seperti STY yang mengusung taktik juga dengan 3-4-3 STY lebih bergembira dalam 1-2 hari terakhir ini senang bukan saja mampu menciptakan sejarah membawa Indonesia lolos ke bapak perempat final PL Asia O23 di Qatar tetapi dia langsung diperpanjang artinya ketua umum PSSI Pak Erick Tohir saat kita mengalahkan Jordania dengan telak 4-1 hari itu juga kemarin ya pada tanggal 21 April ketua umum yang juga menteri BUMN kita ini langsung berbicara di depan para pemain ya dia juga berbinar-binar Pak Erick dan mengatakan bahwa Shin Dayong atau STY stay with us artinya dia sudah bersama-sama Erick merangkul memeluk Shin Dayong larut dalam sebuah kegembiraan karena dia sampai di 2027 disini menegaskan bahwa secara tidak langsung bahwa STY sudah diperpanjang ya tinggal ada resmi-resminya mungkin pulang dari Qatar ada semacam ya tanda tangan untuk kontrak baru ke depan tiga musim lagi ke depan STY bersama dengan tim nasional kita dia akan membesut ya di tim U23 dan tim senior karena masih ada tugas juga yang penting bagi STY ke depan di tim senior kita harus lolos ke bapak ketiga peluang itu sudah ada terbuka setelah mengalahkan Vietnam dalam back-to-back di Jakarta dan Hanoi 1-0 dan kita bisa menang dengan 3-0 sehingga peluang kita untuk menampingi Irak terbuka lebar jadi kita bisa lolos ke putaran ketiga menghadapi Irak nanti menghadapi Filipina di Jakarta pada bulan Juni yang akan datang itu tugas bagi STY sebelum dia memulai lagi tugas baru karena kontrak dia itu terhitung sampai pada bulan Juni setelah pada bulan Desember 2023 yang lalu dia diperpanjang 6 bulan ke depan dengan target-target yang sudah disepakati bersama secara profesional antara STY dan Erik Thohir ya Pak Erik Thohir sudah sekarang bersyukur karena dua kesepakatan itu sudah diwujudkan oleh STY membawa tim nasional kita lolos ke bapak 16 besar di tim senior Januari lalu di Qatar juga dan sekarang membawa tim U23 lolos ke bapak 8 besar atau perempat final dan ketika dia diperpanjang ya sudah resmi di doa aja ya Pak Erik sudah mengatakan itu STY sekarang sudah tenang ya sudah lega tidak terbeban lagi bahwa dia sekarang mencurahkan semua perhatian ke tim nas U23 dulu karena target dia walaupun mendapatkan lawan yang kuat seperti Korea Selatan yang STY tahu tidak mudah tidak gampang mengalahkan Korea Selatan ini tetapi tetap ada obsesi besar dalam dirinya meloloskan tim Indonesia ke semifinal saya pikir wajar optimisme ini perlu ditumbuhkan kepada seluruh pemain pasti bisa kalau kita mampu mengalahkan Australia mampu mengalahkan Jordania mengapa tidak dengan Korea Selatan boleh saja Korea Selatan diunggulkan difavoritkan sah-sah aja silahkan Yusuf kita lebih bagus sebagai underdog untuk masuk lapangan tapi pemain-pemain akan melakukan yang terbaik kerja keras pemain disiplin bermain di lapangan fisik mental yang sudah terasa dengan baik kedewasaan dalam bermain itu sudah tergambar sejak kita melawan Australia dan melawan Jordania ya selepas kita mendapatkan mimpi buruk dalam pertandingan pertama saat dikerjain oleh Nasrullah Kabirov tapi kita lupakan semua itu tim Indonesia sekarang sedang bagus berjalan dalam dua pertandingan terakhir dan tinggal menunggu melawan Korea Selatan yang akan berlangsung pada Jumat dini hari jam 00.30 ya waktu Indonesia bagian barat diawali dengan pertandingan antara tuan rumah Qatar melawan Jepang Qatar sebagai juara grup melawan Jepang runner-up grup B kemudian setelah mereka bermain di jam 22.30 dilanjutkan dengan Indonesia pada dini hari Jumat tanggal 26 karena Qatar bermain itu pada tanggal 25 kita sebagai runner-up grup A akan bertarung dengan juara grup B Korea Selatan semoga kita akan melihat ya obsesi besar dari STI ini akan terus berlanjut dan tentunya perlu dukungan kuat dari masyarakat Indonesia sudah pasti itu dan Pak Erik sendiri sudah mengatakan bahwa dia mengapresiasi perjuangan tim nasional kita setelah lolos ke Bapak Lapan Besar dia memuji penampilan ya Rizky Rido dan kawan-kawan kerja keras ya sepanjang pertandingan ya dengan kemauan ngotot bermain ya mental yang bagus itu yang membuat Pak Erik senang sekali melihat anak-anak bisa bermain menikmati permainan terutama bagaimana kita bisa mencetak gol demi gol ke gawang Jordania dengan permainan yang cantik ya keberanian anak-anak untuk bisa bermain selama lebih dari 90 menit ya dengan fisik yang kuat ini juga membanggakan bagi Pak Ketua Umum Peri Tohir oke semoga ini terus bisa dipertahankan oleh Rizky Rido dan kawan-kawan dan kita menunggu pertandingan selanjutnya dan saya juga akan melihat bagaimana STH membawa tim ini bisa lolos ke bawah 4 besar kalaupun kita harus terhenti melawan Korea Selatan tidak mengapa karena kita sudah berada di bawah 8 besar suatu prestasi yang membanggakan tentunya untuk tim U23 kita setelah melewati grup yang keras grup A ini tidak mudah Qatar, Australia, dan Jordania kita bahkan datang sebagai underdog disini namun kita sekarang menjelma sebagai tim yang harus diperhatikan menjadi kuda hitam di PLA Asia U23 pelatih Korea Selatan yang datang mengintip langsung pertarungan kita melawan Jordania pasti ini akan berpikir keras bagaimana merasih strategi terbaik untuk menjinakkan Indonesia karena dia tahu Indonesia tim yang baik setelah mengalahkan Jordania dan Australia oke dengan saya Bung Ropan berbicara disini terima kasih untuk Sinar Cemerlang juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel Youtube Bung Ropan jawabannya sudah share like karena tanpa juga bantuan dari teman-teman semua channel saya ini tidak akan berkembang sekali lagi terima kasih ciao selamat menikmati